Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi kita di channel jm.com apa kabar teman-teman semoga kita sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa baiklah pada video kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman bagaimana cara mengupdate dari Windows 11 Home menjadi Windows 11 Pro yang jelas dipastikan kita harus sudah mempunyai lisensi yang resmi ya teman-teman membeli dulu lisensi yang resmi yaitu lisensi untuk Windows 11 Pro caranya dari awal sudah diperlihatkan dari menu setting terus di sistem disini ada di menu aktifasi di menu aktifasi itu ada menu untuk upgrade teman-teman masukkan lisensi yang sudah kita beli dari Microsoft yaitu lisensi Windows 11 Pro nah ini cara mengupdate nya kalau teman-teman ingin tutorialnya ada di web resmi Microsoft ya bagaimana kita mengupgrade edisi itu bahasanya ya nah nanti setelah kita masukkan lisensi yang Windows 11 Pro ini nanti dia akan otomatis upgrade sendiri ya artinya ada proses-proses yang tetap bisa dilewati hal yang paling penting juga teman-teman harus online ya harus online disini saya menyarankan memang kita harus menggunakan lisensi yang resmi ya bisa beli menggunakan online nanti dikirim riad email jadi nanti itu bahasanya lisensi digital ya di akhir video nanti ada saya perlihatkan ya kalau ini sudah terlisensi aktifasi yang terlisensi digital nah ini prosesnya enggak lama ya teman-teman cuma beberapa menit saja tergantung koneksi internet kita masing-masing dan disini agak saya percepatkan juga videonya ya biar enggak terlalu lama kita menunggu ini laptopnya lagi restart jadi terputus kenapa saya mengupgradenya ke Windows 11 Pro jadi teman-teman bisa carilah ya apa perbedaan antara versi yang home dengan yang pro nah itu di saya menyarankan untuk di website resminya Microsoft disitu sudah dijelaskan kemudian teman-teman bisa mengikuti forum komunitas Microsoft yang juga resmi dari website Microsoft nah biar kita itu paham dan mengerti tentang Windows atau fitur-fitur atau produk yang dikeluarkan oleh Microsoft saya menyarankan begitu ya dan sekarang kita harus berubah mindset teman-teman kita harus menggunakan produk yang original resmi tinggalkan lah yang bajakan karena sekarang itu banyak teman-teman yang terkena virus ya nah sekarang kita bisa cek ya teman-teman bisa kita cek apakah upgrade-nya itu berhasil ya biasa dari menu setting kemudian sistem kemudian kita pilih about nah ini sudah jelas nampak ya teman-teman ya versi window-nya kemudian nah ini untuk ngecek aktifasinya ini kan windows is active digital lisensi dan terhubung ke Microsoft akun nah itu bisa teman-teman cek ya cara melihat aktifasi perangkat kita di website resminya Microsoft itu ada beberapa kategori yang teraktifasi secara resmi bisa teman-teman cek disitu ya oke mungkin ini saja ya video kali ini kita upgrade-nya mudah ya tidak perlu install ulang kurun dan lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh